oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya bagaimana kabar sobat semuanya semoga selalu sehat ya dimanapun berada jadi di video kali ini saya akan sharing lagi yaitu tentang cara mengatasi driver 3D controller atau cara download dan install driver PGA pada Windows 10 ataupun Windows 11 cara ini bisa digunakan untuk semua merek laptop ataupun komputer driver 3D controller buat apa mas buat resolusi ya biasanya buat game buat editing buat resolusi layar tampilan layar fungsinya untuk grafik oke bagaimana videonya gampang oke untuk teman-teman yang ingin mengatasi masalah driver bertanda seru 3D controller atau bisa dikatakan cara menginstall driver PGA display adapter ya PGA display adapter ini bisa NVIDIA G4 bisa AMD AMD ya Nah untuk cara melihatnya kita cek dulu di sini di kredit di sini klik kanan show more lalu kita pilih manage di sini kita pilih device manager nah sebenarnya banyak ya yang belum terinstall namun kita fokusnya ke 3D video controller sesuai judul nah untuk cara mengatasi 3D video controller yaitu cara install driver nya caranya mudah yaitu kita menggunakan aplikasi 3D chip ya seperti biasa aplikasi ini bisa mencarikan driver yang cocok dengan laptop kita nah yang pertama konekan internet ya lalu silahkan teman-teman buka browser baik itu mau Microsoft Edge ataupun Google Chrome bebas ya yang penting browser kita buka dulu browser Microsoft Edge nya ya selanjutnya di sini silahkan ketik 3D chip kayak gitu ya kayak gini aja ya nanti kita pilih situs yang paling atas atau web yang paling atas nah kalau sudah ketemu tinggal diklik saja yang paling atas lalu selanjutnya pilih yang versi terbaru dan klik here to download kalau misalkan ada iklan seperti ini di close aja iklannya maka proses downloadnya akan dimulai seperti ini ini ukurannya 5 MB silahkan di open file maka aplikasinya akan langsung terbuka dan berjalan nah mantapnya aplikasi ini itu langsung bisa ngebaca ya merek laptop kita dan tipe laptop kita teman-teman jadi kita tidak akan salah download atau install drivernya di sini kita berfokus ke 3D video controller yaitu driver PGA card jah lalu bagaimana Mas milih drivernya disini kan banyak kita fokus ke video card silahkan klik tanda plus ya di sini ada Intel HD grafik dan Nvidia G4 nah yang dimaksud 3D video itu yang Nvidia G4 teman-teman yang ini ya yang bawah nah lalu cara downloadnya bagaimana tinggal dia klik Nvidia lalu klik disini lalu kita akan diarahkan ke link downloadnya disini ada tulisan biru ya tinggal diklik saja maka drivernya akan terdownload ini ukurannya 700 MB ya 600 lo ya namun untuk proses downloadnya saya tidak akan melanjutkan kenapa Mas karena saya sudah download duluan ya anggap saja proses downloadnya sudah selesai kita close juga aplikasi 3D chipnya kita buka dan cari nah ini driver yang barusan tadi kita download untuk cari installnya ini tinggal di double-click saja teman-teman kalau ada klik tulisan yes no silakan pilih yes maka dia eh akan muncul seperti ini ya tinggal teman-teman klik oke maka proses installnya sedang berjalan seperti ini dan dia otomatis akan masuk ke Nvidia installer ya yang mana Mas Nvidia installer yang ini ya nanti dia akan mengecek kompatibelnya biasanya kalau nggak kompetibel di sini ada keterangan X ya kalau kompetibel dia akan melanjutkan install teman-teman nah ciri kalau misalkan drivernya itu support atau kompetibel nanti dia akan terbaca di device manager ya teman-teman teman-teman ya nanti ini hilang terus dia akan ada di display adapter teman-teman ya nanti kita akan contohkan juga nah ini untuk videonya saya percepat saja ya karena menguras waktu juga agar tidak terlalu lama nah sebentar lagi dia akan muncul di sini teman-teman ya di display adapter Nvidia G4 930 MX seperti itu teman-teman ya berarti drivernya support dan kompetibel dan bisa diinstal di laptop ataupun komputer kita nah seperti ini aja teman-temannya tinggal ditunggu saja sampai finish kalau ada tulisan finish tinggal diklik finish lalu restart laptop atau komputernya Oke cukup sekian